Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman online gue semua apa kabarnya hari ini semoga selalu dalam keadaan make back saja ya Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mau mengklik video ini dan mau menontonnya sampai habis ya Mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe ya teman-teman Agar saya lebih semangat lagi untuk membuat videonya Saya ingin menyapa teman-teman yang baru saja menemukan channel vlog bunda astrid Saya ucapkan selamat datang, salam kenal Perkenalkan saya vlog bunda astrid, saya seorang ibu rumah tangga yang memiliki dua orang putri Dan saya tidak bekerja di luar rumah ya teman-teman Jadi kegiatan saya adalah rutinitas sebagai ibu rumah tangga Saya ucapkan selamat datang, salam kenal untuk teman-teman semua yang baru saja menemukan channel vlog bunda astrid Mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe ya teman-teman Agar saya lebih semangat lagi untuk membuat videonya Dan tak lupa juga saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman para subscriber channel vlog bunda astrid Yang sudah mendukung channel vlog bunda astrid sampai saat ini Saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya Saya tidak dapat membalas sesuatu apapun ya untuk teman-teman semua disini Semoga Allah yang membalas semua kebaikan teman-teman disini Amin Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada para member channel vlog bunda astrid yang sudah bergabung Dan memberikan dukungannya kepada channel vlog bunda astrid Saya ucapkan terima kasih banyak Saya tidak dapat membalas sesuatu apapun ya untuk teman-teman semua disini Semoga Allah yang membalas semua kebaikan teman-teman disini Amin Baiklah ya teman-teman di video kali ini saya ingin mengusir kegiatan saya ketika merapikan kamar depan ya teman-teman ya Ketika melakukan aktivitas ibu rumah tangga Jadi video ini saya awali dari ruangan kamar ya teman-teman ya kamar depan gitu teman-teman Seperti biasa ya rutinitas saya seperti ini Mungkin teman-teman juga yang sudah mengikuti video saya sejak awal sudah tahu ya Sudah sering saya membersihkan kamar ini gitu ya teman-teman Semoga tidak bosan ya teman-teman ya Dengan kegiatan saya yang seperti ini terus menerus gitu ya Jadi pertama kali saya merapikan tempat tidur itu Saya turun-turunkan dulu bantal-bantalnya ya teman-teman ya Dan setelah itu baru saya keprik-keprik dulu si kasurnya gitu ya Biar terbebas dari kotoran seperti pasir gitu Butir-butiran kotoran kayu gitu ya teman-teman Pokoknya biar nyaman ditidurin Nah ini bantal-bantalnya kita rapikan kita bereskan Ulang ya teman-teman Kalau sudah mulai merapikan bantal ke atas kasur berarti sudah mau berakhir ya Ini bersih-bersih di kamarnya gitu ya teman-teman ya Jangan lupa dikeprik dulu ya dikeprik lagi gitu ya Biar puas gitu ya Bersihnya Nah setelah itu melipat selimut gitu teman-teman Gimana nih teman-teman aktivitasnya di hari ini Semoga lancar-lancar saja ya Alhamdulillah cuaca di tempat saya hari ini Mendung-mendung berawan ya teman-teman ya Kenapa disebut mendung-mendung berawan ya Karena awannya gelap teman-teman Tapi tidak turun hujan gitu ya Cuma mendung-mendung gitu Pagi-pagi sekali saya sudah pergi ke tukang urut ya teman-teman ya Jadi anak saya yang kecil tangannya terkilir Jadi terkilir karena main badminton teman-teman Entah bagaimana gitu ya Itu bisa terkilir tangannya gitu Makanya pagi-pagi saya langsung bawa ke tukang urut ya teman-teman ya Lumayan jaraknya jauh ya Kira-kira ada satu jam mungkin atau setengah jam Mungkin ya saya nggak ingat ya Pokoknya jauh-jauh ya Jauh banget dari rumah saya gitu Ya sekitar satu jam lah bisa jadi satu jaman Jadi nggak sekolah hari ini teman-teman Karena tangannya sakit gitu mengeluh ya Pas tadi malamnya itu setelah pulang dari badminton gitu kan Mau tidur dia ngeluh katanya tangannya sakit gitu Terus saya bilang ya sudah tidur saja dulu gitu Nanti besok kalau masih sakit kita pergi ke maurut gitu Dan ternyata masih pagi memang masih sakit ya Jadi saya bawa ke tukang urut Tukang urut itu sudah turun-temurun ya Ke anak saya gitu teman-teman Jadi tadinya ke kakaknya ya Ke anak saya yang besar Dan sekarang ke adiknya ya yang kecil gitu teman-teman Jadi ngurutnya ke situ Jadi susah banget sekarang nemuin tukang urut yang memang Bisa gitu ya teman-teman ya Ngurusin seperti kecengklak gitu Kalau bayi ya kecetit gitu Atau ke seleok gitu kan Itu susah banget ya Nyari tukang urut yang memang benar-benar bisa gitu Banyaknya sih yang ngaku-ngaku doang gitu Ngakunya bisa Tapi ternyata nggak ada hasilnya gitu Tapi kalau ini sih udah cocok ya Soalnya dari bayi sampai saat ini Masih pakai si maurut itu Alhamdulillah panjang umur ya Semoga panjang umur ya Bisa terus membantu Para orang tua yang bayinya Dan yang anaknya sedang Sakit ya mengalami sakit gitu Semoga panjang umur Gimana di teman-teman semua Susah nggak nyari tukang pijat bayi gitu Kalau bayi tercengklak gitu ya Kaki keseleo gitu Kira-kira susah atau tidak gitu Di jaman seperti sekarang ini gitu ya Mungkin sama saja ya Mungkin tersisa satu orang Mungkin gitu Jadi saya ngurut itu sekitaran jam 7 pagi ya teman-teman ya Sengaja Sengaja jam 7 pagi Karena Karena lumayan jauh gitu kan Kalau udah siang itu nanti malas gitu teman-teman Kebetulan saya juga belum beres-beres di rumah gitu kan Jadi video ini saya ambil setelah pulang Mengurut anak saya gitu teman-teman Jadi saya berangkat jam 7 pulang Jam 9an kayaknya 9 setengah 10an ya teman-teman ya Jadi Lumayan lama gitu teman-teman Dan memang benar Kecengkelak gitu ya Anak saya tuh Tapi setelah diurut itu Enak lagi katanya Sudah bisa digerakkan dengan normal Alhamdulillah gitu ya teman-teman Mohon maaf ya teman-teman ya Kalau saat ngisi suara ini Agak terdengar berisik ya Karena Anak-anak saya tuh Lagi ngobrol gitu teman-teman Makanya agak berisik Jadi mohon dimaklum ya teman-teman Jadi gimana teman-teman semua Kegiatan hari ini Tetap semangat dong ya Harus tetap semangat Tadi di jalan juga saya Mampir ke tukang sayur ya teman-teman ya Pas pulang ngurut Saya mampir ke tukang sayur gitu ya Membeli Ayam Membeli kacang panjang Kol Terus kangkung Rencana mau bikin pecel Tapi bumbu kacangnya itu Dari sinti ya Enggak bikin sendiri Enggak goreng sendiri Gitu biar praktis teman-teman Karena kemarin itu Kebetulan ada yang kasih ya Oleh-oleh dari Madiun gitu Bumbu kacang Pecel gitu ya teman-teman Jadi mau saya pakai hari ini Gitu Karena saya itu kadang suka lupa ya Kadang sampai bulukan gitu Disimpan di kulkas Terus Lupa mau dibikin Tapi tetap ya Bumbu kacangnya itu Mesti dikasih garam lagi Seperti garam Sasak gitu kan Gula gitu teman-teman Jadi biar Ada rasa Karena kadang-kadang Enggak ada rasa ya Cuman rasa manis doang Tapi enggak ada Rasa garamnya gitu Makanya pas diulek Dikasih air itu Dikasih garam lagi Gitu teman-teman Biar berasa Bumbunya Jadi ke video Lagi ya teman-teman Gak berasa nih Kegiatan sudah sampai Di teras Sudah Merapihkan Ruangan tamu Di teras ya teman-teman Di hari ini Saya tidak mengepelantai ya Teman-teman ya Karena sedang Males gitu teman-teman Jadi cuman Ini aja Menyapu aja dulu ya Gitu teman-teman Kebetulan saya Lagi enggak enak badan Gitu ya teman-teman Bukan karena malas Karena sengaja Tapi saya lagi Enggak enak badan Gitu ya Badan saya Sedang tidak fit Karena Awalnya panas dalam Gitu ya Terus Mungkin tidur Karena keseringan Pakai kipas Gitu teman-teman Jadi Badan saya Agak meriang Gitu teman-teman Nah ini Saya Bikin video itu Setelah minum Obat ya teman-teman Ya Dan Badan saya Agak berasa Gimana ya Ringan Ringan Gimana gitu ya Pas saya cek Obatnya ternyata Ada obat tidurnya Teman-teman Gitu Patesan saja Saya agak lemes-lemes Gimana ngantuk Gitu ya Ternyata obatnya Ada obat tidurnya Teman-teman Gitu Cuman ya Saya paksakan gitu ya Padahal Badan nih Kayak Udah mau kayak Gimana ya Kayak orang pengen tidur Ngantuk banget gitu kan Tapi saya paksain gitu kan Akhirnya agak lewat Gitu teman-teman Ngantuknya agak hilang Gitu ya Cuman kok kayak melayang Gitu Kayak melayang gitu ya Gimana sih Kalau orang pengen tidur Tapi dipaksain Melotot gitu ya Teman-teman Ya seperti itulah Kira-kira Semoga teman-teman Semua disini Selalu dalam Keadaan baik-baik saja ya Selalu sehat Bahagia Selalu bersama keluarga Ya teman-teman semua Nah seperti inilah Ruangan tamu saya ya Teman-teman ya Ruangan tamu di teras Perasaan saya Tulisan homenya itu Agak miring ya Teman-teman ya Malum lah ya Masang sendiri Jadi gak ada yang Mengarahkan gitu kan Jadinya miring Karena ini kan Pakai lem ya Teman-teman Kalau saya cabut lagi Nanti rusak Wallpapernya gitu kan Makanya saya biarkan saja Itu Itu saya bikin ya Teman-teman ya Enggak saya beli Gitu Kadang saya itu Bisa Bisa kreatif ya Teman-teman ya Kadang juga bisa Kalah sama Malasnya gitu Teman-teman Ini juga rencana Sudah ada di pikiran saya Mau bikin bunga gitu ya Mau bikin kembang Buat Pojokan di kursi Gitu ya Teman-teman Tapi belum terlaksana Terus ya Karena apa Karena malesnya itu Yang lebih kuat Daripada niatnya Gitu ya Teman-teman ya Nah saya meropikan Raksepatu terlebih dahulu Tadi teman-teman Nah ini Motor Sepeda listriknya ya Teman-teman ya Sudah dibetulkan Standarnya Karena kemarin kan Copot Entah bagaimana Itu anak saya Pakainya gitu ya Sampai Standarnya copot Teman-teman Bingung saya juga Anak saya itu Pakai sepeda listrik Itu kayak gimana Gitu Menyapu lantai Sampai Bersih ya Teman-teman ya Dari Dari depan pintu Sampai ke gerbang Gitu teman-teman Nah itu Wallpapernya Ada yang sobek ya Teman-teman ya Belum saya tempel ulang Karena saya belum Sempat gitu Teman-teman Rencana saya Mau beli lagi Wallpapernya ya Teman-teman ya Untuk mendekor Ruangan tipi Semoga bisa ya Teman-teman ya Semoga terlaksana Tolong didoakan ya Teman-teman Semua Amin Nah seperti ini Teman-teman Menyapu lantai Lumayan ya Teman-teman ya Ini luas Terasnya itu Luas sekali Lumayan Lumayan Jadi kalau untuk menyapunya Lumayan Ini ya Keringatan Gitu teman-teman Jadi olahraga Enggak berasa Gitu Karena udah Beres-beres aja Udah berasa Olahraga Gitu teman-teman Gimana cuaca Di tempat teman-teman Semua Hujan Atau Panas Gitu teman-teman Ini pas saya Bikin video ini Sekitar Jam Sepuluan ya Teman-teman ya Sudah agak siang Tapi suasananya Seperti ini Langit ya Masih Apa namanya Agak mendung-mendung Gitu ya Teman-teman Karena emang Agak mendung-mendung Gitu Cuacanya Kalau di tempat saya Gimana di tempat Tempat Di tempat Teman-teman Semua Ampun Ngomong aja ya Belibet ya Teman-teman Mohon dimaafkan ya Baiklah teman-teman Sudah dipunjung video Saya ucapkan terima kasih banyak Kepada teman-teman Yang sudah Menonton video ini Sampai akhir ya Mohon dukungannya Dengan cara Like, Comment, dan Subscribe Saya akhir ya Wassalamualaikum Wurahmatullahi Wabarakatuh